Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Surato Untuk video kali ini Bapak ibu semua dan saudara-saudara sekalian Saya akan mencoba berbagi Tentang bagaimana Mendaptar secara online Bagi pasien lama di rumah sakit umum daerah Sijunjung atau RSUD Sijunjung yang beralamat di Tanah Berdantung Baik bapak ibu saudara semuanya Langsung saja Saya coba untuk memberikan Tutorialnya bagaimana Mendaptar secara online bagi pasien lama Ya syaratnya bapak ibu saudara semuanya Itu adalah pasien lama Kalau pasien baru tentu tidak bisa harus mendaptar Mengunjungi langsung ke rumah sakit umum daerahnya Nah bagi yang sudah pernah berobat Dan bisa dikatakan sebagai pasien lama Bisa mendaptar secara online Caranya bagaimana Pertama kita di pencarian google itu Kita ketik saja disitu Ya SUD Sijunjung Ya Kemudian online Kita Enter Kemudian disini ada pilihannya Bapak ibu saudara semuanya Nah kita pilih disini yang Pendaftaran online pasien Kita klik disini Bapak ibu semuanya juga bisa Mendaftar melalui Android Atau gadget Ini adalah tutorial dalam bentuk Dari desktop ataupun laptop Setelah itu kita sudah masuk Bapak ibu saudara semuanya Di tampilan website dari RSUD Sijunjung Nah disini ada form Raftaran pasien Langkah selanjutnya bapak ibu Saudara semuanya Kita isi Isi biodata yang ada di Formulir ini Formulir online Pertama Kalau bapak ibu saudara semuanya Sudah pernah mendaftar Berarti sudah punya Nomor rekamedis Atau nomor rekamedik ya Kita masukkan disini nomornya Ya bapak ibu Ya sudah dimasukkan Kemudian kita ketik juga Nama pasiennya Nama pasien ya bapak ibu Saudara semuanya Bukan nama orang yang Mendaftarkannya Jadi nama pasiennya Kemudian Dimasukkan Nomor kartu BPJS Bapak ibu saudara semuanya ya Silahkan diketik semuanya bapak ibu Ya diketik semuanya bapak ibu Ya Sudah dimasukkan nomor BPJS Kemudian masukkan lagi Nomor KTP Atau nomor NIK Bapak ibu saudara semuanya Ya Boleh ditek lagi Oke lo ragu bapak ibu Nah kemudian Masukkan nomor HP Bapak ibu saudara semuanya Ya kemudian lanjutkan Mengetik Alamat ya Kita buat disini Alamat lengkap ya Kemudian kita masukkan Pilihan tanggal ya Bapak ibu Berarti bapak ibu Saudara semuanya Apabila ingin mendaftar Pastikan Pilihan tanggalnya itu adalah sesuai dengan Jabal poli yang dibuka di RSUD Sinjung Contohnya Kalau bapak ibu saudara semuanya ingin mendaftar Mempunyai hari ini hari minggu Berarti Itu untuk mendaftaran di hari Senin besok Apabila bapak ingin mendaftar di hari Selasa Ya bapak Ibu Saudara semuanya mendaftarnya di hari Senin Tidak bisa mendaftar jauh-jauh hari Jadi Hanya Berselang satu hari Kemudian bapak ibu Triknya supaya mendapat antrian lebih cepat Itu tentu Mulai dari jam 12 dini hari Atau pukul 00 Kalau seandainya sekarang ini pagi Berarti Supaya dapat antrian lebih awal Berarti Mulai dari jam 12 dini hari tadi malam Atau 00 tadi malam Nah yang sekarang ini mungkin agak Telat Karena sudah jam Hampir jam 6 Jadi mungkin dapat antrian nomor 10 atau 15 ke atas Baik bapak ibu kita pilih disini tanggalnya Nah disini kan sudah ada tanggal 14 Ini harus diklik tanggal 14 Kemudian pilih polinya Pastikan poli yang akan kita kunjungi besok itu Ada jadwal bukanya Nah kalau besok disini kebetulan ini memilih poli Penyakit dalam Kita klik penyakit dalam Kemudian lanjutkan ke berikutnya Disini Nomor Nomor rujukan Kemudian tulis umum jika pasien umum Disini kita Masukkan nomor rujukannya bapak ibu ya Nomor rujukan mungkin dari Dokter Yang sebelumnya Atau dari puskesmas Barangkali bapak ibu Kita masukkan disini nomor rujukannya 0 3 1 0 60 352 1 P P besar Kemudian 03 kali 172 Ini nomor rujukannya Kemudian nomor surat kontrol Atau tuliskan rujukan baru Jika menggunakan rujukan baru Jadi kalau sudah berkali-kali kontrol Berarti diberikan nomor kontrolnya Tapi kalau baru pertama kali Berobat Berobat pertama kali rujukan Berarti tulis Rujukan baru Karena ini sudah pernah Berobat Berarti sudah diberikan lembar kontrol Nomor surat kontrol Jadi ketikan nomor surat kontrolnya 0 0 0 63 kali 6 21 Garis Miring SUD Nah ini sudah ditulis semuanya Kemudian Kita Sudah disi semuanya Bapak ibu Sudah semuanya sudah lengkap Kemudian kita klik disini Kirim formulir pendaturan Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Bapak ibu Nah ini Bapak ibu Sudah semuanya sudah berhasil Tinggal kita nanti Mendatangi rumah sakit Umum daerah sinjung Untuk menanyakan Kita sudah mendapat Antrian berapa Dan jangan lupa Bapak ibu semuanya Untuk mencatat Nomor tokennya Ini kan ada nomor token Ya nomor tokennya Catat barangkali untuk Dasar kita Bapak ibu semuanya kita sudah pernah Mendaftar online 2, 1, 0, 6, 1, 3, 0, 5, 4, 4 Baik Bapak ibu Sudah semuanya Demikian saja Video tutorial berbagi kali ini Yaitu tentang Cara mendaftar secara online Pada layanan Poli pada rumah sakit Umum daerah sinjung Sampai bertemu Di video-video berikutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh